Sahabat Kompas.com Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar operasi tangkap tangan terhadap Bupati Bogor Ade Yassin pada selasa 26 April 2022 malam. Selain Ade Yassin, dalam operasi yang digelar di Jawa Barat itu, KPK juga menangkap sejumlah pihak dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jawa Barat. Benar, tim KPK tadi malam hingga tadi pagi telah mengamankan beberapa pihak di wilayah Jawa Barat, diantaranya adalah Bupati Kabupaten Bogor dan beberapa pihak dari BPK Perwakilan Jawa Barat. Saat ini, KPK masih memeriksa pihak-pihak yang ditangkap dalam waktu 1x24 jam. KPK menduga telah terjadi tindak pidana korupsi pemberian dan penerimaan suap. KPK juga menyatakan akan segera menentukan sikap atas hasil tangkap tangan tersebut. Sebelum terjun ke dunia politik, Ade Yassin berprofesi sebagai pengacara yang membela masyarakat tidak mampu dan termarginalkan selama 11 tahun. Kemudian, pada tahun 2008, Ade terjun ke dunia politik melalui Partai Persatuan Pembangunan atau PPP. Nasib Ade Yassin kini mirip dengan sang kakak, Rahmat Yassin. Keduanya sama-sama berujung ditangkap KPK, Rahmat Dicoko dalam OTT KPK pada 2014. Terkait kasus suap sebesar 4,5 miliar dalam tukar-menukar kawasan hutan PT Bukit Jonggol Asri. Terima kasih telah menonton!